Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, betul tahun 2013 itu betul Yang hadir waktu itu, itu dinas tambang daerah Yang hadir sendirinya itu, yaitu sekretaris tambang daerah itu Pak Alvin Dan pada saat itu, proses perizinannya itu saya tidak tahu Yang mereka datang saya dari pemberitahuan untuk adakan penggalian itu di Gampung Handel Dan mereka datang tempat saya pada waktu itu Dan pada saat itu, hanya mereka beritahu untuk masuk tambang Itu yang tempat itu siapa Pak Pak? Ya, yang tempat saya itu Abdul Muin Abdul Muin ini sebagai apa waktu itu Pak Pak? Sebagai orang lapanya Bapak Tom Ya Terkait kehadiranmu waktu itu Om Dia mewakili PT sama pemerintah daerah melalui dinas pertambangan Waktu dia datang disini saya tanya, siapa yang suruh kamu? Dia bilang, saya disuruh oleh dinas tambang dan PT Maka, saya hadir karena itu menyangkut di wilayah shale Itu saya hadir Dan buktinya saya sampai disana Dinas tambang itu dan pemilik si PR itu sudah ada Gitu dulu itu, dan semua toko-toko masyarakat di Kampung Handel itu Mereka pemberitahuan itu ada acara, sepertinya ada perismian mereka Dan sepertinya mereka ada pertemuan awal sebelum saya pergi itu Sehingga pada waktu itu mereka ada bunuh kambing Untuk resmi karena mereka turun masuknya itu tambang disana Itu Bapak kesana itu pagi atau siang? Saya pergi pagi Itu pagi sekitar jam 9 itu Di Kampung Handel Di Kampung Handel, di rumah Tua Golonya Almarhum Ahmad Mullah Ya, Ahmad Mullah Waktu itu yang hadir Bapak, siapa siapa? Yang hadir waktu itu Sekretaris dinas tambang darah itu Pak Alvin Dan pemilik si PRnya waktu itu itu Bapak Tom sendiri Dan Tua Golonya juga ada Dan Tua Golonya Almarhum itu ada Dan saya sampai disana itu semua Tua-tua batu dan Tua-tua di Kampung sudah berkumpul semua disitu Intinya masyarakat? Masyarakat Handel sudah ada di rumah Tua Golonya waktu itu Lanjut cerita apa Pak? Sehingga waktu itu mereka ceritakan masuk itu tambang Dan sepertinya mereka sudah buat sepakat Penarikan retribusinya Retribusinya Sehingga pelaksanannya waktu itu dulu 5.000 perit Untuk Ulat Handel Pembagian 5.000 ini Untuk Pemilik lahan Yang bersentuhan dengan Daerah tambang itu Yang letaknya itu di Lingkung Kalon Sehingga mereka Buat sepakat itu Sehingga Berdasarkan sepakat itu Maka mereka kerjakan waktu itu dulu Dan tidak ada Pemberitahuan awal-awalnya di desa Tidak ada solisasi di desa Karena saya waktu itu kan Penjabat kepada desa Dan desa barusan Mekar Waktu itu ya Waktu itu kesepakatannya Tertuang tidak dalam berita acara? Tidak ada Tidak ada tertuang Sepertinya mereka sudah Jadi mereka punya Apa Saya betul-betul Saya hadir waktu itu Hadir Mereka Buat kesepakatan Penarikannya Retribusinya itu Sudah itu Sudah ada Kesepakat titik temunya Sudah itu Makan sudah itu pulang saya Tidak ada Tertuang dalam berita acara? Tidak ada Tidak ada Sehingga Luas lahan Atau arealnya Mereka tidak Kasih tahu Hanya mereka Kasih tahu saya di wilayah Kalau itu Karena Disitu semua milik warga Handel Di sebelah sananya Kalinya orang Handel Sebelah sininya orang Handel Dan termasuk ada orang sini Karena kesepakatan waktu itu Semua mereka Pemilik lahan itu Karena sama-sama rugi Maka mereka wajib Dapat Retribusi yang dari 5.000 itu Begitu Dan mereka laksana Waktu itu dulu Setelah itu Tahun 2014 Saya ganti kepada desa Saya tidak tahu Seperti apa lanjutan Yang mereka sudah Saya tidak tahu Sudah waktu itu Sehingga itu yang Saya tahu Waktu itu dulu Lanjut cerita Bapak Waktu itu Apakah Apa namanya Izin Pertama Rakyat Atau Izin Pertambangan Ya Siber Itu Siber Surat Izin Pertambangan Rakyat Itu Itu yang Solisasi Waktu itu Solisasi Di pertemuan itu Bukan solisasi di desa Tidak Solisasi Pertemuan di rumah itu Agolo itu Itu Pertambangan Rakyat Dan waktu itu Sudah tidak Belum ada kelompok Belum ada kelompok Buktinya Tidak ada kelompok Itu karena Waktu Penjagaan Ada tiga Elemen yang harus Jaga bersama Waktu itu Kesepakat waktu itu Satu Ulayat Ya Ulayat Handel Sudah itu Sudah itu CR Sudah itu Dan desa Tapi waktu itu Sepakat saya Dulu itu Orang Orang Handel Saya jaga waktu itu Dan mereka Terlaksana itu Waktu itu dulu Hasilnya itu Dan saya tanya Bagaimana hasilnya Ini Sudah ada Pembagian pemilik lahan Mereka bilang Ya sudah ada Pak Dan yang Kumpul uang Waktu itu Habit Hasan Nah Dia bukan Tua Gola waktu itu Dia masih Dusun Dusun Handel Waktu itu Nah Saya punya Dusun lah dia Gitu Lanjut ceritain Bapak Terkait CPRnya tadi itu Itit terima Tidak waktu itu CPRnya Itu Sekitar dua bulan Mereka laksanakan kerjaan Mereka kirim kupian Kupiannya SIPR nya Mereka kirim kupian Yang sepertinya Seperti surat Surat pemberitahuan Itulah Begitu SIPR itu Itu tertuang tulisan apa Bapak? Yang itu ingat begitu Ya tertuang Pemiliknya SIPR itu Pemiliknya itu Yang Alamatnya itu Di Kelurahan Bapak Muku Itu Kecamatan Langkirembong Berarti Si pemilik ini Sahamnya itu Si Tom Bukan si Johnny punya Bukan Tom Bagaimana keterlibatan itu Waktu Masih Menjabat PGS Waktu itu Bapak? Tidak ada keterlibatan Dan Keterlibatan Pemberitahuan Saya tidak Itu Pemberitahuan Mereka sudah jadi Waktu itu Pemberitahuan Saya tidak Tidak ada Tidak ada Sehingga Tidak ada saya keterlibatan Di sana Sampai Masa baktinya Sampai Masa baktinya Berakhir 2013 itu Sudah itu Lanjutannya Sudah Saya tidak tahu Sudah Berarti Tidak ada Sosiasi tingkat Tidak ada Sosiasi tingkat Tua Goloh Handel Atau Busung Handel Pasti mereka sudah buat Tidak mungkin mereka hadir Kalau tidak ada Sosiasi awal Tapi untuk desanya Tidak Tidak ada Pemberitahuan Sepertinya Desa diabaikan Waktu itu Terkait Sikap IT Waktu itu Bapak? Yang dimana Keterlibatan Desa Tidak ada Tidak ada Dalam hal ini Kok tiba-tiba Ada 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 pertemuan Yang dimana Disepakati oleh Berakhir Waktu itu Sikapnya Seperti apa? Ya Karena waktu itu kan Semua Urus izinan Atau yang mengatur Tambangan Itu kan daerah semua Dikendalikan oleh daerah Sehingga desa Tidak ada Keterlibatan Keterlibatan Jauh ke sana Ada tidak Pernyataan sikapnya Waktu disana Waktu Pernyataan sikap saya Waktu itu Waktu mereka Tolak ulura Tarik retribusi itu Sehingga saya Buatkan Pernyataan disini Kalau Tidak setuju Dengan permintaan Masyarakat Atau layat ini Maka Saya tidak Ijinkan kamu disini Karena kamu Rauh untung nanti Masyarakat yang Rauh rugi Itu yang saya Ngomong waktu itu Sehingga Waktu itu Apa Diam Saling diam Sudah Sudah itu mereka Apa minta lagi Apa Perniatan saya Sehingga saya bilang Begini Itu tergantung kamu Daerah Karena semuanya Ini kan daerah Yang mengatur semua Termasuk SIPR itu Karena SIPR itu Urus izin Semuanya Ke daerah Dan retribusinya Ke pusat semua Itu menurut pengakuan kamu Sehingga Silahkan kamu buat Tapi Jangan ada Merasa rugi nanti Sehingga Begitu saya Buat pertanyaan begitu Sehingga Mereka setuju Sudah Pembayaran 5.000 per daya Waktu itu Karena saya Perniatan mengenal Ruginya Rugi lahannya Masyarakat Waktu itu Karena sepenuhnya Apa Dilimpalkan ke daerah Waktu itu Ya Karena sepenuhnya Semua kan Daerah semua Waktu itu Itu tidak mempertimbangkan Beberapa hal Misalnya dampak Tidak Karena Karena yang Intervisi langsung kan daerah Dinasan datang Pemerintah daerah Jadi Itu tidak bisa Biar Jangan kena desa Yang itu Dulu Semua desa Waktu itu Kan daerah semua Intinya Keterlibatan IT Sebagai pemerintah desa Ya Khusus Proses perizinan CPR Ini Tidak ada Ya Tidak Tidak ada Saya Keterlibatan Waktu 2013 Tidak ada Intinya Desa tidak terlibat Tidak terlibat Intinya Itu tidak pernah menerat Tidak ada Karena semuanya Itu di tangan oleh daerah semua Semuanya Dikendali 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 Daerah semua Melalui Dinas pertama Melalui Dinas pertama Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Malam